Baik, terima kasih dokter Blomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan materi ilmu kesehatan anak dalam hal kegawatan. Di sini kita pilih adalah sindrom shock dengue. Mungkin pada zaman kita kuliah atau panjangan semua mengalami ini yang lebih sering disebut DSS. Baik, kita tahu semua bahwa dengue masih menjadi permasalahan di bulan dunia termasuk Indonesia. Kemudian kita tahu bahwa darah penyakit ini semakin luas dengan pergeseran usia. Mungkin pada awal-awalnya dulu kita mengenal dinggih didirita oleh anak-anak, tapi sekarang hampir semua usia bisa terkena. Belum ada pengobatan definitif ya, sebagaimana penyakit virus yang lain. Dan saat ini sudah ada vaksin ya, meskipun belum menjadi program pemerintah karena harganya yang masih mahal. Kemudian pencegahan adalah upaya yang terbaik ya, dengan regulasi faktor, kemudian adanya vaksinasi dan pelindungan pribadi. Jadi kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya, jadi penyakit virus biasanya kita cegah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Pengenalan dini dan penatalaksanaan yang tepat sangat penting supaya infeksi virus dengue ini tidak menjadi berat. Ada beberapa spektrum klinis dari pembagian infeksi virus dengue versi WHO 2011. Jadi infeksi virus dengue ini ada yang asimptomatik sebagian besar malahan, dari 10 ribu mungkin 9 ribu yang asimptomatik. Kemudian diantara yang simptomatik, yang kita bagi ada viral syndrome atau lebih dikenal juga dengan undifferentiated fever, kemudian dengue fever, yang simptomatik dengue fever, kemudian dengue hemorrhagic fever atau DHF. Yang dinggi fever ada dua kemungkinan, dengan perdarahan dan tanpa perdarahan. Sedangkan yang dinggi hemorrhagic fever bisa tanpa shock atau dengan shock. Yang shock juga ada dua kemungkinan, yang terkompensasi dan yang tidak terkompensasi. Dan satu lagi, yaitu dinggi yang melibatkan organ-organ tubuh, yaitu expanded dinggi syndrome. Dalam ICD-10, ICD-10 yang sementara kita anut diagnosis, ada dua, yaitu dinggi fever dan dinggi hemorrhagic fever. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Donggi bahwa kegawatan pada dinggi ini tidak terlepas dari yang pertama, adanya plasma leakage atau kebocoran plasma yang berat. Dan ini akan bisa menyebabkan severe dinggi atau lebih dikenal dengan syndrome shock dinggi atau DSSC. Yang kedua, akibat perdaraan yang hebat. Kemudian yang ketiga, keterlibatan organ-organ yang berat seperti otak, jantung, pinjal. Dan yang keempat, ada problem iatrogenic, baik over maupun under treatment. Namun kita sebenarnya punya warning system, pada warning sign pada ini, pada pengenalan DPD ini. Jadi sebelum menjadi berat, kita ada peringatannya. Kalau ada hal-hal yang akan kita sebut ini, diantaranya nyeri perut yang hebat, kemudian muntah yang persisten, letargi, kemudian ada pembesaran hepar yang bermakna, ada perdaraan-perdaraan mukosa, serta dari laboratorium peningkatan hematokrit. Bermakna disertai dengan penurunan trombosid, apalagi kalau disertai legopeni, maka ini adalah suatu warning sign bagi kita semua untuk mengenali, supaya DPD nanti tidak menjadi yang berat, kita sudah antisipasi. Tentang plasma leakage atau kebocoran plasma, ini terjadi pada DPD grade 3 dan 4, kalau kita dulu lebih mengenalnya. Kalau grade 3, biasanya masih yang terkompensasi, sedangkan yang grade 4, biasanya yang kondisi yang berat, tidak terkompensasi, bahkan menjadi yang, apa namanya, proven shock. Jadi spektrum infeksi virus dingin kita sudah sampaikan, kita harus mengkonfirmasi tiga hal, infeksi virus dingin, apakah itu kemudian dinci, semuanya di BIPON atau DHF, dan shock baik terkompensasi maupun yang tidak terkompensasi. Di sini untuk menedakkan diagnosis, anamnesis dan pemeriksaan fisik sangat penting. Pada anamnesis kita tahu ada febris atau panas demam yang khas, mendadak tinggi, kemudian menetap, sulit diturunkan, dan ada periodo bihasik. Kemudian pemeriksaan fisik, kita sudah kenal semua, dengan adanya mungkin ada perdaraan-perdaraan, pembesaran hepar yang bermakna, kemudian mungkin pemeriksaan pamulit yang positif. Dan perlu dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium, meskipun juga perlu kehatian-hatian dalam menafsirkannya. Darah lengkap, ada hematokrit, HB, trombocid, leucocid, kemudian NS1, IG, MIGG, serta lab-lab yang lain. Ini tadi sudah saya sampaikan, hati-hati pada fase shock, di mana terjadi penurunan panas. Ini tentang DSS-nya sendiri. Pada kondisi di mana sudah terjadi shock, yang pertama, bila terjadi shock kompensasi. Shock kompensasi itu, apa namanya, tensinya masih bisa diukur, di mana akan terjadi peningkatan diastoliknya. Jadi, sistoliknya tetap, tapi diastoliknya meningkat. Sehingga, nanti jarak antara sistol dan diastol menjadi lebih dekat. Kalau kita dulu disampaikan apa, tensinya mepet, tensinya mepet, masih terkompensasi. Karena diastoliknya meningkat, sistoliknya tidak. Kemudian, pada fase dekompensasi, dua-duanya sudah turun. Jadi, diastolik turun, sistolik turun. Sehingga terjadi hipotensi berkepanjangan, hipoksia, perubahan status mental. Dan pada fase ini, terjadi gangguan koagulasi dan trubocitoperi. Dan ini, berpotensi terjadi perdarahan. Jarak antara shock terkompensasi dengan shock dekompensasi, ini kalau kita tidak atasi dengan baik, ini relatif tidak terlalu lama. Bahkan, dalam hitungan menit, kalau kita tidak atasi dengan baik, bisa terjadi profound shock atau irreversible shock. Di mana, di situ sudah terjadi asodiris metabolik dan gangguan multi-organ atau multi-organ failure. Bagaimana dengan penanganan shock-shock yang lain? Kita harus berikan oksigen, 2-4 liter per menit. Kita periksakan hematokrit. Penanganan pertama untuk shock adalah pemberian cairan kristaloid. Saya pikir di pelayanan tidak kesulitan RL atau ringer asetat diberikan 10 hingga 20 cc bolus dalam 60 menit atau 1 jam. Kemudian, kita evaluasi bila shock teratasi larinya yang sebelah kiri dulu ada istilah 7-5-3 artinya 7 cc per kilo dalam 1 jam 5 cc per kilo dalam 1 jam 3 cc per kilo dalam 1 jam tapi anjuran kami sebelum ke 7 ke 10 dulu dari setelah 20 turun 10, 7, 5, 3 dan yang paling akhir yang sekarang ada 1,5 cc per kilo per jam. Tentunya ini melalui tahapan-tahapan evaluasi ya jadi setelah diberikan 20 cc per kilo tadi kondisi baik diturunkan 10 cc per kilo 1 jam 1-2 jam kondisi baik dan seterusnya bila sudah teratasi shocknya dipertahankan 1-2 hari baru kemudian infusnya di A bila tidak membaik bila tidak membaik kita lakukan pemeriksaan ABCS A untuk asidosis jadi periksa analis agas darah kemudian B-nya bleeding bleeding kita periksa HB hematokrit kemudian C-nya kalsium kita periksa kalsiumnya karena pada kondisi yang shock apalagi shock berat terjadi hipokalsemi biasanya nah ini nah ini bila ternyata tadi penanganan 10-20 cc per kilo dengan kristaloid itu tidak teratasi kita periksa hematokritnya naik maka kita belikan bolus kristaloid yang kedua atau lihat kondisinya kalau misalnya kita prediksikan kondisikan nanti jenis shock yang yang sulit diatasi atau plasma leakage-nya kita prediksi agak berat kita boleh berikan koloid dextrat hash kalau terkenal di kita hash itu diberikan 10-20 cc per kilo dalam 10-20 menit kemudian lanjutannya kalau membaik seperti yang sebelumnya tadi kalau misalnya tidak membaik tadi pemeriksaan hematokritnya turun hati-hati ini terjadi pedarahan biasanya kalau kita memberikan cairan harusnya atau harapan kita hematokrit naik karena kita memberikan pengenceran eh turun maaf kita memberikan pengenceran hematokrit turun tapi kondisinya harusnya membaik kalau memang ada respon terapi pemberian kristalot ini kalau misalnya hematokrit turun tetapi kondisi pasannya tetap jelek hati-hati ini ada perdarahan biasanya internal bleeding abdomen kita siapkan untuk transfusi darah jadi tadi diberikan cairan hematokritnya tetap tinggi mungkin plasma leakage berlangsung kita tambah lagi tetap shock kita tambah lagi atau koloid ini hematokrit malah turun kondisi tetap buruk hati-hati ada perdarahan ini yang kedua shock yang dekompensasi dimana sistolik dan diastoliknya sudah turun ini sama kita berikan oksigen kemudian bedanya disini kita langsung lakukan pemeriksaan abcs-nya abcs-nya kemudian kita berikan kristaloid 10-20 sama seperti tadi selanjutnya bila kondisi responnya baik seperti tadi diturunkan 10-753 1,5 dipertahankan 1-2 hari tapi kalau tidak teratasi kita evaluasi lagi abcs-nya koreksi asidosis kalau memang ada asidosis hipokalsemi hipoklikemi kita koreksi kalau hematokrit tetap naik maka kita berikan lagi bolus seperti tadi bolus yang kedua kristaloid atau koloid kita lihat responnya lanjutannya seperti tadi kalau hematokrit turun sudah diberikan transfusi sudah dikoreksi maksud saya sudah diberikan bolus kristaloid sudah dikoreksi abcs-nya tapi hematokrit tetap turun kondisinya tidak membaik seperti tadi kemungkinan ini ada perdarahan kita berikan transfusi setelah dilakukan apa namanya terapi shock yang paling penting lagi adalah evaluasi cairan jadi kita perhatikan abcs-nya tadi ya asidosis bleeding kalsium kalau ada hipokalsemi ya dikoreksi kalsiumnya kalau ada hipoglikemi ya kita koreksi hipoglikeminya dan deteksi dini dari tanda-tanda shock sangat penting bagi kita semua supaya tidak terjadi shock yang akhirnya sulit kita atasi kemudian kita tahu bahwa meskipun kondisi dbd ini atau apalagi dss ini proporsinya dibanding infeksi dinggi secara keseluruhan adalah sedikit tapi ini sangat sangat istilahnya mengancam jiwa dan menyebabkan kematian yang cepat sehingga kita perlu mengenali setelah lebih dini dan penatalaksaan yang tepat setelah kita bisa mendeteksi ada no warning sign dan sebagainya tadi dan kebocoran plasma ini memberikan peran yang berat yang sangat bermakna pada terjadinya kasus dbd yang berat sehingga apa namanya kita perlu memberikan pengenalan penengah jadi ini supaya kondisi-kondisi plasma leakage perdarahan dan keterlibatan organ-organ tersebut bisa kita ketahui lebih dini demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Rohim Terima kasih